Hai kofren, di dalam soal ini, mula-mula kita diminta untuk melukis sketsa kurpa parabola dengan persamaan Y sama dengan 4X min X kuadrat. Kemudian dari sketsa itu, kita diminta untuk menghitung luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurpa tersebut dengan sumbu X. Nah kita butuh konsep ini, yaitu titik puncak dari parabola dengan persamaan Y sama dengan FX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Adalah titik min B per 2A koma F min B per 2A. Nah kemudian kita juga butuh konsep ini, yaitu diketahui kurpa Y sama dengan FX berada di atas sumbu X pada interval AB. Maka kalau luas daerah yang dibatasi oleh kurpa ini dengan sumbu X pada interval AB kita misalkan dengan L, maka L sama dengan integral daripada FX DX pada interval AB. Oke sekarang kita mulai sketsa saja kurpa Y sama dengan 4X min X kuadrat. Mula-mula kita cari dulu titik potong kurpa itu dengan sumbu X. Oke titik potong kurpa itu dengan sumbu X tentu saja. Ordinatnya sama dengan 0, yaitu Y sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 4X min X kuadrat sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita dapatkan X dikali 4 min X sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 0 atau 4 min X sama dengan 0. Kemudian masing-masing ruas dari 4 min X sama dengan 0 ini kita tambahkan dengan X, maka kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong kurpa ini dengan sumbu X adalah 0, 0 dan 4, 0. Lalu kita cari titik potong kurpa tersebut dengan sumbu Y. Tentunya absis dari titik potong itu adalah X sama dengan 0. Jadi kita dapatkan titik X sama dengan 0, tentu saja Y sama dengan 4 kali 0 min 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, 0. Oke sekarang kita cari titik puncak dari parabola tersebut. Maka dengan menggunakan konsep ini, absis daripada titik puncaknya adalah X sama dengan min dalam kurung min 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Sedangkan ordinatnya adalah Y sama dengan 4 dikali 2 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi kalau demikian titik puncak parabola tersebut adalah 2,4. Nah kemudian kita juga perlu beberapa titik bantu. Kita ambil titik bantu dengan absis 1 dan 3. Nah kalau demikian ketika X sama dengan 1, maka kita dapatkan Y sama dengan 4 dikali 1 min 1 kuadrat sama dengan 3. Kemudian ketika X sama dengan 3, maka ordinatnya adalah Y sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 3. Maka titik bantu yang kita gunakan adalah 1,3 dan 3,3. Kemudian titik-titik ini kita gambar pada bidang XY berikut ini. Kita dapatkan titik-titik berikut ini, yaitu 0,0, 1,3, 2,4, 3,3, 4,0. Kemudian titik ini kita hubungkan saja sehingga terbentuklah sebuah kurupa parabola berikut ini. Oke, kita sudah menggambar atau mengeksa kurupa Y sama dengan 4 X min X kuadrat. Nah sekarang kita cari luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurupa Y sama dengan 4 X min X kuadrat dengan sumbu X. Kita arsit saja daerah yang dimaksud itu. Daerah yang diarsit ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurupa Y sama dengan 4 X min X kuadrat dengan sumbu X pada interval 0 sampai 4. Kembali kita ingat rumus yang akan digunakan untuk menghitung luas daerah ini. Jika Y sama dengan F X kurupa yang berada di atas sumbu X pada interval AB, kalau kita misalkan saja luas daerah yang diarsit ini adalah L, L sama dengan integral F X di X pada interval AB. Oleh karena itu menggunakan konsep ini, maka luas daerah yang diarsit ini adalah L sama dengan integral dari 4 X min X kuadrat D X pada interval 0,4. Nah untuk menghitung nilai integral ini kita butuh dua rumus berikut ini. Yang pertama adalah integral F X di X pada interval AB sama dengan integral tak tentu F di B dikurangi integral tak tentu F di A. Yang kedua adalah integral A X pangkat N di X sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C di mana C adalah konstanta. Dengan menggunakan rumus itu kita dapatkan. Integral dari 4 X sama dengan 4 per 2 X kuadrat. Integral daripada X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Nah kita dapatkan 4 per 2 X kuadrat min sepertiga X pangkat 3. Kita dapatkan L sama dengan 2 X kuadrat min setengah X pangkat 3. Kita dapatkan luas daerah yang diarsit adalah sama dengan 2 X 4 kuadrat min sepertiga X pangkat 3 dikurangi. Dalam kurung 2 X 0 kuadrat min sepertiga X pangkat 3 dikali 0. Kita samakan penyebutnya menjadi 96 per 3 dikurangi 64 per 3. Sama dengan 32 per 3. Nah jadi luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 X min X kuadrat dengan sungguh X adalah 32 per 3 satuan luas. Oke sampai jumpa pada soal berikutnya ya.